Pemerintah akan menandatangani kontrak pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 10.000 MW bulan April mendatang. Kontrak tersebut merupakan bagian dari megaproyek 35.000 MW yang telah diprogramkan pemerintah hingga tahun 2019. Menurut Dirut PLN Sofian Basir, kontrak pertama proyek listrik yang akan ditandatangani bulan depan mencakup kontrak pembangunan pembangkit dan transmisi. Menurut Sofian, swasta akan berperan lebih banyak dalam kontrak pertama ini yakni sekitar 70%. Sementara PLN hanya sekitar 30%. Menurut Sofian, PLN ke depan hanya akan fokus dalam pengembangan sistem distribusi dan transmisi. Sedangkan pembangunan pembangkit akan diserahkan sepenuhnya kepada produsen listrik swasta atau independent power producer. Namun dalam lima tahun ke depan, PLN masih akan membangun 243 pembangkit dengan total kapasitas 18.460,50 MW. Jumlah tersebut hampir separuh dari total pembangkit yang akan dibangun selama lima tahun ke depan yakni sebanyak 508 proyek. Diri total keseluruhan adalah 42.000 MW. Yang sudah terhadap konstruksi, di PLN ada 4.000, di IPB ada 3.000 MW. Yang sudah komited 2.900 MW PLN dan 4.000 IPB. Dalam proses pengadaan, di PLN ada sudah 2.200 MW. Di IPB sudah ada 11.000 MW. Dan dalam perencanaan, di PLN ada 5.000 MW dan di IPB 9.600 MW. Jadi total keseluruhan perencanaan lima tahun ke depan adalah 42.000 MW.